Oke, materinya hari ini ada tentang distribusi uniform, benulis, dan binomial. Sebelum itu akan saya review dulu sebentar materinya yang minggu lalu. Jadi kita minggu lalu membahas tentang keubah acak, ruang sampel, dan kejadian, dan perbedaan dari masing-masing definisi tersebut. Jadi kalau misalnya kita bilang jika di sebuah dadu dilempar, maka peluang X sama dengan 5 sama dengan something. Nah, yang kita sebut sebagai keubah acak itu adalah X-nya, ini yang disebut sebagai RV atau random variable-nya. Kemudian X sama dengan 5, ini yang kita sebut sebagai kejadian atau event-nya. Dan ruang sampel atau semestanya adalah semua nilai X yang mungkin, yang bernilai. Semoga masih ingat tentang itu. Terus saya sudah bahas juga tentang ekspektasi dan variansi. Ekspektasi ini mirip seperti rata-rata atau mean. Ini adalah mean. Kemudian variansi itu bisa dibilang sebagai expected value dari selisih antara setiap nilai dengan rata-ratanya dikwadratkan. Atau kalau kita mengambil salah satu sampel dari datanya, seberapa jauh kemungkinan nilainya dengan rata-rata dari semua datanya. Jadi ini adalah selisih antara setiap nilai dengan rata-ratanya dikwadratkan. Kemudian dicari nilai rata-ratanya lagi. Kira-kira seperti itu untuk variansi. Dan dari variansi kita kemudian dapat standar deviasi. Jadi kalau yang lebih sering dipakai nanti yang lebih intuitif itu adalah standar deviasinya. Cuman kita perlu menghitung variansi dulu supaya lebih jelas. Karena daripada dia saling menyadakan, jadi harus dikwadratkan dulu. Nah kemudian kita sudah belajar sedikit tentang marginal probability, conditional probability juga. Kemudian sum rule, product rule, dan chain rule. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilainya dari suatu probabilitas kalau kita berangkat dari joint distribution atau distribusi gabungannya. Kemudian kita membahas juga tentang base rule. Jadi dari joint distribution, kemudian sum rule, dan product rule itu kita bisa menurunkan menjadi base rule. Jadi kalau diingat kemarin yang kita bahas dari PX,Y itu akan sama dengan PX given Y dan peluang Y terjadi. Ini juga nilainya akan sama dengan peluang dari Y terjadi jika diketahui X terjadi dan peluang X-nya terjadi. Nah kalau dilihat seperti ini, sebetulnya bagian yang ini bisa dimanipulasi sehingga kita mendapatkan si base rule yang ini. Jadi ini tinggal dibagi saja dengan PX given Y sehingga PX given Y dikali dengan PY dibagi dengan PX-nya. Nah terus kemudian kalau mau diingat lagi, ini bagian yang kita sebut sebagai likelihood bagian yang PY itu yang kita sebut sebagai prior probability-nya. ini yang kita sebut sebagai normalizing constant. Kenapa namanya normalizing constant? Karena targetnya adalah ini yang akan membuat nilai yang di sebelah kiri ini sum up to 1, jumlahnya menjadi 1. Nah ini adalah yang kita sebut sebagai posterior distribution. So itu tentang materi minggu lalu. ekspektasinya kita bisa definisikan sebagai sum over X untuk all possible values of X untuk semua nilai X yang mungkin. Kita bisa sum nilainya, kemudian FX, PX. Nanti FX-nya terserah mau kita bentuk apapun itu. Ketika FX-nya berubah menjadi, ketika FX-nya sama dengan X kuadrat, ya berarti ini berubah jadi X kuadrat TX. Udah itu aja. Nah kemudian ini adalah kasus kalau distribusinya discrete, kalau distribusinya random variable-nya continue, maka sum-nya berubah menjadi integral nanti. Tapi untuk hari ini karena kita bahasnya distribusi yang discrete saja, jadi kita akan main dengan sum saja. Integral-nya nanti ke belakangan ketika masuk ke distribusi yang continue. Varianinya kemudian, varianinya dari X itu adalah AX squared dikurang dengan ekspektasi dari X dikuadratkan. Jadi ekspektasi dari X kuadrat, kita dapat dari sini. Jadi yang FX ini kita ganti dengan X kuadrat, kemudian kita hitung ekspektasi dari X-nya saja, kemudian ini dikuadratkan. Kita dapat variansi dari X. Ini udah saya tunjukkan contohnya penurunannya seperti apa dari awal. Jadi dari rumus yang bahwa variansi dari X itu adalah expected value dari X minus expected value dari X. Ini dikuadratkan. Kalau ini diturunin dari sini, dia akan menjadi hasil yang di bawah ini. Silahkan dilihat video yang sebelumnya. Ini ada soal latihan, saya belum share. Tapi sebetulnya kalau lihat di Twitter saya, saya sempat nge-share beberapa soal latihan, probabilitas, dan statistika. Jadi rencananya setelah di sesi berikutnya, saya akan bahas tentang kosong distribution, dan mungkin beberapa materi tentang distribusi diskret yang lain. Tadi seperti saya bilang ada geometric distribution, atau negative binomial distribution. Setelah kita bahas itu, kemudian nanti akan ada sesi lagi yang mungkin lebih pendek, cenderung lebih pendek, isinya hanya membahas soal latihan. Jadi kalian bisa coba kerjain dulu soal latihannya, terus nanti kita akan bahas bareng-bareng pengerjaannya seperti apa. Dan jika mungkin kalian sebetulnya nanti saya akan share juga cara mengerjakannya dalam bahasa pengrograman. Jadi nggak dihitung manual, tapi kita bisa coba melihat satu soal itu dengan misalnya simulasi menjawabnya, atau dengan aproksimasi dengan cara yang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya akan mulai dari distribusi uniform dulu. Jadi sebelum masuk ke Bernoulli dan Binomial, ini distribusi yang cenderung sederhana sebetulnya. Uniform contohnya apa? Misalnya adalah lempar dadu. Asumsinya adalah misalnya semua muka dadu, peluangnya sama keluarnya. Jadi kalau ada 6 muka dadu, berarti 1 per 6 semua peluangnya. Itu yang kita sebut sebagai distribusi uniform. Kemudian dalam rentang tertentu semua probabilitasnya sama. Jadi bisa dituliskan sebagai X mengikuti distribusi uniform AB. Jadi bentuk umum dari distribusi, random variable yang mengikuti distribusi tertentu adalah X mengikuti distribusi tertentu, kemudian nanti di sini ada parameternya. Ya, parameternya bisa macam-macam. Kalau di kasus CD form distribution, parameternya ada dua. Ada A dan B gitu ya. Tapi secara umum bisa macam-macam. Bisa teta di sini, atau kalau misalnya normal distribution, kalau kalian familiar, parameternya ada mu dan sigma squared misalnya. Ya, jadi ini bisa dibilang misalnya Y mengikuti normal distribution, atau misalnya nanti kita bilang Z mengikuti distribusi poasong gitu. Misalnya nanti kita belajar. Ini parameternya adalah lambda gitu. Dan parameternya bisa banyak gitu. Student distribution misalnya ada tiga parameternya ya, terserah gitu. Jadi isinya mau berapa banyak. Tapi intinya bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi kita akan punya random variable satu di sini, kemudian dia mengikuti distribusi ini. Kalau dalam latex, dia biasanya ditulisnya dengan back sim. Backslash sim gitu ya. Ini tanda ini, tilde ini gitu ya. Dia mengikuti nama distribusinya apa, dan belakangnya adalah parameternya. Kira-kira begitu. Jadi, mau baca keseragam atau uniform random variable, itu mengikuti distribusi uniform discrete, yang sebetulnya bisa discrete maupun continue, tapi hari ini kita bahas discrete-nya dulu. Dan PMF-nya atau probability mass function, kalau ingat materi sebelumnya, probability mass function. PMF itu probability mass function, nilainya adalah PX itu 1 per B minus A plus 1. Jika X-nya di dalam rentang selang tutup A sampai B. Di luar itu dia nilainya 0. Jadi kalau kita gambarkan sebetulnya, misalnya begini ya, ini adalah X-nya, ini adalah P of X, peluang dari X-nya. Kemudian kita bikin ini seragam semua. Misalnya ada 3 nilai, ini adalah nilai A, ini adalah nilai B, ini something lah gitu ya, sesuatu nilainya di sini. Ini semua nilainya harusnya rata, nilai probability of X-nya. Dan ini nilainya adalah 1 per B minus A plus 1. Kalau kita lihat dalam kasus dadu, kita ngelempar dadu, berarti peluang dari salah satu muka dadu keluar, atau peluang misalnya X sama dengan 1, itu adalah 1 per B-nya 6, karena nilai yang paling besarnya 6. Karena kalau ngelempar dadu, berarti X-nya mengikuti uniform random, dengan parameternya adalah 1 dan 6. Kemudian ini berarti adalah 6 dikurang 1, ditambah 1 atau 1 per 6. Mau nilainya PX sama dengan 1, PX sama dengan 2, ini nilainya juga tetap 1 per 6. PX-nya adalah sama dengan 6, ini juga 1 per 6. Dia baru tidak bernilai, atau nilainya adalah 0 ketika di luar interval ini. Jadi kalau misalnya kita punya definisinya seperti ini, random variablenya, kemudian P of X-nya sama dengan 0, berarti ini adalah 0. Artinya tidak mungkin dadunya mengeluarkan muka 0. Interpretasinya seperti itu kira-kira. Dan ingat kembali bahwa sum over X untuk probability dari X-nya itu selalu 1. Jadi karena ada 6 nilainya di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau dijumlahkan semua, probability of X-nya 1, probability of X-nya 2, probability of X-nya 5, 6, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, jika dijumlahkan semua adalah 1 nilainya. Sampai sini masih bisa diikuti kan? Cukup jelas ya? Oke, nah ekspektasinya seperti apa? Ekspektasinya adalah A plus B per 2. Jadi kalau mengikuti rumus yang tadi, ekspektasi dari X, itu kan sebetulnya adalah sum over X, kemudian Fx, Px. di kasus ini, di kasus ini, Fx-nya adalah X. Kalau kita mau menghitung ekspektasi, berarti sum over X, untuk nanti di sini adalah Fx-nya adalah X, kemudian Px-nya adalah yang tadi, 1 per B minus A plus 1. Hitung-punya hitung, kalau kalian kerjakan ini, hasilnya adalah expected value-nya seperti yang di bawah ini. Kalau kalian ambil contoh melempar dadu, berarti expected value of X-nya adalah 1 plus 6 per 2 atau 3,5. Nilai rata-ratanya, jadi kalau kalian melempar berkali-kali si dadunya, kemudian kalian jumlahkan semua muka dadu yang keluar, maka kalian akan dapatkan bahwa rata-rata muka dadu yang keluar itu adalah 3,5. Doesn't make sense, mungkin nggak masuk akal bagi kalian, kok bisa dadu mukanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kenapa tiba-tiba yang keluar 3,5 rata-ratanya. Ya seperti itu, jadi expected value itu bukan berarti muka yang memang ada, atau nilai yang memang ada di definisinya, di support-nya. Tapi itu nilai rata-rata setelah hasil perkaliannya dengan fx-nya berapa, fx-px-nya. Ada beberapa distribusi yang sebetulnya expected value-nya adalah nilai yang memang bisa kita lihat, tapi ini lebih sering terjadi di distribusi yang continue misalnya, random variable yang continue, atau di kasus, ya mungkin ketika nilainya danjil. Jadi kalau misalnya kita punya uniform random variable, X mengikuti uniform random variable, 1 sampai 3, maka expected value-nya adalah 2. Descript uniform. Ini expected value dari X nanti tinggal diganti untuk dapat variansi dari X-nya, yang kita perlu hitung pertama kali adalah expected value dari X kuadrat, berarti ini adalah sum over X, kemudian ini jadi X kuadrat, ini 1 per B minus A plus 1. Kalau kita hitung semuanya ini, maka kita akan dapatkan nilainya adalah B minus A plus 1 kuadrat minus 1 per 12. Hasilnya seperti itu kira-kira. Gitu ya. Nanti silahkan di cek saja perhitungannya seperti apa, kenapa bisa sampai ke sana. Gitu. Nah yang lebih penting sebetulnya adalah, ini kan rumusnya saja, kalian selalu bisa melihat rumus ini kalau misalnya lupa, cari saja di Wikipedia, entry-nya selalu ada, setiap distribusi itu ada ekspektasinya dan variansinya yang bisa kalian cek. Yang lebih penting sebetulnya adalah interpretasinya atau aplikasinya kemana. Nah salah satu aplikasi dari Form Discrete Distribution itu adalah di German Tank Problem ini. Jadi, yang terkenal sebetulnya adalah kasusnya di Perang Dunia, bahwa dulu tentara sekutu melihat, oh ternyata tanknya Jerman, tentara Nazi itu, Jerman itu ada nomernya. mungkin karena orang Jerman itu segitu rapinya, sehingga semuanya dinomerin, bahkan tanknya dinomerin. Nah berdasarkan nomer yang terlihat, sebetulnya kemudian tentara sekutu mencoba melihat sebenarnya berapa sih tank yang mereka punya. Jadi dari nomer yang terbesar yang mereka punya, berapa sebetulnya jumlah tank dari tentara Jerman ini. Harapannya bisa dilihat. Nah salah satu distribusi yang terpakai untuk memodelkan ini nanti adalah uniform distribution. Jadi uniform itu sebetulnya berguna untuk mengetahui hal yang ya kita nggak tahu gitu, semua equally probable gitu, atau sama kemungkinannya nilainya. Kita nggak punya kecenderungan kemanapun. Itu yang ketika kita pakai uniform distribution. Tapi di luar itu sebetulnya uniform distribution tidak terlalu banyak digunakan. karena ini pada dasarnya kita sudah tahu sesuatu biasanya gitu. Jadi bisa jadi dia binomial, bisa jadi dia poasong gitu, bisa jadi dia normal distributed. Uniform itu jarang sekali kita pakai karena pada dasarnya kita punya kecenderungan untuk tahu sesuatu. Jadi kita nggak clueless gitu. Nah kalau kita clueless, kita nggak tahu apa-apa sama sekali uniform distribution biasanya jadi starting point kita. Misalnya nih ya, kita nggak tahu sama sekali tentang kasus corona gitu. Kapan sih berakhirnya? Yaudah, ini bisa jadi in the distant future dengan equal probability untuk corona berakhir dari sebulan sampai tiga bulan dari sekarang. Semua peluangnya sama. Kita nggak tahu dia akan berakhirnya napan. Tapi kan tidak seperti itu ya. Di kenyataannya kita tahu nilainya harusnya berapa. So uniform distribution kepake, tapi sebetulnya lebih sering kepake yang lain. Yang akan kita bahas berikutnya. Jadi kita akan mulai dari distribusi bernuli. Sampai sini ada yang menanyakan dulu nggak tentang si uniform distribution? Ada yang masih kurang jelas? Nggak ada. Oke. Ya, selanjutnya. Jadi materi berikutnya ada tentang distribusi bernuli seperti yang dijadikan. distribusi bernuli ini adalah sesuatu distribusi yang sering sekali muncul dan sering sekali menjadi contoh untuk awal. Karena memang dia relatif sederhana. Nah, X adalah random variable yang nilainya 0 atau 1. Definisinya, biasanya X itu nilainya 0 atau 1. Nah, 1 itu diartikan sebagai suksesnya. Suksesnya bisa apapun. Bisa misalnya kalau kita ngelempar koin munculnya angka itu kita anggap sebagai 1, maka munculnya gambar kita anggap sebagai 0. Atau misalnya kita ngelempar dadu. Kalau kita keluarnya 4 atau 5 itu kita anggap sukses. Kalau sisanya itu kita anggap gagal. Atau misalnya ads. Kita nunjukin ads ke sekian orang. Atau misalnya kita nunjukin ads ke satu orang. Berapa peluangnya dia akan ngeklik ads tersebut. Nah, itu distribusinya bernuli. Jadi sukses atau gagal. Sukses atau gagalnya bisa macam-macam juga. Bisa termasuk misalnya kematian. Misalnya berapa peluangnya orang tersebut akan mati terhadap penyakit tertentu. Itu dianggap sebagai satu. Suksesnya dalam tanda kutip adalah kematian. Kalau dia masih hidup atau masih sehat itu dianggap sebagai gagal dalam tanda kutip. Jadi ini definisinya terserah seperti apa dan karena dia cuma 2 nilai dan komplement 1 sama lain sebetulnya 0,1-nya bisa ditukar di kebanyakan kasus. Nah, jadi definisinya sebetulnya bernuli distribution itu peluang X sama dengan 1 jika diketahui parameter theta-nya itu nilainya adalah theta. Jadi jika ditahu probability-nya theta maka probability X sama dengan 1 itu theta. Probability X sama dengan 0 itu adalah komplementnya yaitu 1-theta. Maka berdasarkan definisi ini kita bilang bahwa X adalah random variable yang mengikuti distribusi bernuli. Oke, jadi definisi matematisnya kira-kira seperti ini probability mass function-nya X mengikuti distribusi bernuli dengan parameter theta maka probability of X itu adalah theta kalau X-nya 1 dan 0 kalau sorry, dan 1-theta kalau X-nya sama dengan 0. Di luar ini jadi sebetulnya di sini dibilang bahwa implicitly nilai probability-nya adalah 0 elsewhere. Di luar nilai 0 dan 1 maka X-nya tidak tidak punya nilai probability itu tidak terdefinisi. Kira-kira seperti itu. Nah inilah yang disebut dalam probability sebagai support. Jadi ketika dia bernilai probability-nya tidak 0 disini kan theta dan 1-theta ketika probability-nya tidak 0 itu yang disebut sebagai X yang menyebabkan nilai X yang menyebabkan probability-nya tidak 0 itu yang disebut sebagai support-nya. Jadi kalau kalian baca di Wikipedia terus kemudian menemukan istilah support dalam probability itu maksudnya itu. Nilai X yang membuat random variable tersebut probabilitasnya tidak 0. Nah bentuk ini kan sebetulnya piecewise per potong, per bagian. Kalau misalnya mau dijadikan 1 bisa seperti yang di bawah PX sama dengan theta pangkat X 1-theta 1-X. Oh dan di literatur yang lain kalian mungkin akan menemukan cara penulisannya berbeda. Ada yang menulis misalnya X mengikuti distribusi bernuli parameternya adalah pi misalnya atau X mengikuti distribusi bernuli parameternya adalah P ada yang menulisnya seperti itu. Nggak usah bingung sebetulnya itu merujuk ke hal yang sama sama-sama distribusi bernuli cuman kalau ini ditulisnya theta dia bisa pakai P atau pakai pi misalnya. Sama aja gitu hasilnya. Dan pi yang disini itu cuma Greek letter pi bukan pi 3,14 tapi variable juga. Dan nilainya adalah pi. Parameternya juga nilainya pi. Jadi ada yang menulis disini kadang sebagai P pangkat X kemudian 1-P 1-X ada yang menulis seperti itu. Cuman saya menghindari pakai P lagi karena nanti membingungkan untuk kalian jadi saya pakainya parameternya theta. Cuman kalau menemukan P di literatur sebenarnya maknanya sama. sama theta yang disini. Oke so kalau kita melihat yang bagian bawahnya kalau misalnya misalnya kita melihat probability of X sama dengan 1 berarti ini adalah theta pangkat 1 1-theta 1-1 karena 1-1 ini kan 0 1-1 itu kan 0 berarti ini X pangkat 0 kalau X-nya tidak 0 itu adalah 1 berarti bagian ini akan terbuang atau ini adalah theta saja. sementara ketika PX-nya sama dengan 0 maka theta pangkat 0 ini adalah 1-theta 1-0 yang hilang adalah yang sebelah sini jadi ini menjadi 1-theta saja sama kan sama yang di atas jadi yang di atas ini bisa diringkas seperti yang di bawah ini sama saja yang atas sama yang bawah nah bentuk yang di bawah ini membuat kita lebih mudah untuk melakukan perhitungannya karena tidak perlu dibagi dua jadi tidak perlu kiswai seperti ini untuk pemahamannya sebetulnya lebih enak lihat yang atas karena theta ketika X-nya 1 1-theta ketika X-nya sebut dengan 0 tapi kalau perhitungan matematisnya menurunin rumusnya nanti misalnya itu lebih enak pakai yang bawah gitu kira-kira kalau sebelum saya lanjut kalau kita lihat dari sini sebetulnya yang kita bisa hitung kemudian adalah ekspektasi dari X materi yang sesi sebelumnya saya sempat membahas tentang ekspektasi dari indikator function nah ekspektasi dari X-nya di sini adalah sum over X sama FXPX atau XPX aja karena kita mencari ekspektasi dari X berarti di sini adalah nilainya X ketika X-nya 0 kan nilai yang mungkin X-nya itu adalah 0 atau 1 nilai yang mungkin berarti ketika X-nya 0 ini adalah 0 dikali dengan probability of X-nya berapa kalau X-nya 0 1-theta 1-theta kemudian ditambah dengan 1 ketika X-nya 1 probability of X-nya adalah teta dan ini nilainya adalah ini hilang kan jadi nilainya teta jadi ekspektasi dari X ketika X-nya mengikuti distribusi bernuli dengan parameter teta itu adalah teta nah variansi dari X-nya apa kalau gitu variansi dari X-nya sekali lagi tetap perlu dihitung dari ekspektasi dari X kuadrat dulu ini dulu yang kita cari karena ekspektasi X-nya kita sudah dapat ya jadi ekspektasi dari X kuadratnya ini adalah 0 kuadrat kemudian dikali dengan 1-theta ini yang tidak berubah ditambah dengan 1 kuadrat dikali dengan teta berarti ini ini kan hilang ini tetap jadi ini teta juga nilainya ekspektasi dari X kuadratnya gitu berarti variansi dari X-nya apa kalau variansi dari X-nya disini adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurang dengan ekspektasi dari X dikuadratkan ya berarti ini adalah ekspektasi dari X kuadrat apa disini adalah teta dikurang dengan ekspektasi dari X dikuadratkan ini minus teta kuadrat ya atau kita bisa melihat ini sebagai teta dikali 1 minus teta jadi jadi sekali lagi bentuknya adalah ekspektasi dari X untuk kalau distribusinya bernuli ini adalah teta variansi dari X itu adalah teta dikali dengan 1 minus teta gitu ya intinya itu menjelaskan nilai tengahnya kemudian variansinya seberapa jauh dia dari nilai tengahnya rata-ratanya gitu itu yang variansi tadi ya nanti kalau diakarin ya bisa untuk dapetin sandal deviasinya contohnya kesini terus kenapa yang kita belajar bernuli bernuli itu membantu kita mencoba memodelkan data yang kita lihat data yang kita observasi misalnya saya punya observasi seperti yang di atas gitu ya ada data datanya 1, 0, 0, 1, 0, 1 intinya ini anggaplah proses eksperimen atau proses sampling atau apapun itu gitu ya intinya kalian dapat datanya seperti itu ini ada 20 datanya disini jadi anggap kalian lempar koin misalnya pertama keluarnya heads oh dicatat 1 kalau keluarnya berikutnya tail berarti 0 tail lagi 0 berikutnya head 1 dan seterusnya gitu ya terus kita mencoba memodelkan anggaplah ada 3 hipotesisnya data yang di atas itu sebetulnya di generate model pertama itu dari koin yang setimbang kita mengasumsikan bahwa data yang di atas itu dari koin yang setimbang jadi kalau kita dapat head itu kita hitung sebagai 1 atau suksesnya 0 itu adalah kalau kita dapat tail jadi ini kita bilang head tail tail head tail head tail head dan seterusnya dan seterusnya sampai terakhir itu kalau model yang pertama model yang kedua bilang bahwa ini didatangkan dari lemparan dadu jadi kalau keluarnya 1 baru kita anggap 1 sisanya itu kita anggap 0 atau gagal jadi ini 1 ini mungkin 2 ini 3 ini 1 lagi ini 4 ini 1 lagi ini 2 lagi ini 1 2 2 6 3 5 1 tapi intinya adalah 0 itu bisa 2, 3, 4, 5, 6 terserah berapapun itu dan ketika nilainya 1 baru dia sukses kira-kira seperti itu nah terus yang terakhir adalah kalau misalnya koin yang dua-duanya muka jadi kalau misalnya 1 itu heads kalau 0 itu tails jadi kita bilang bahwa sukses kalau keluarnya heads dan gagal kalau keluarnya tails tapi koinnya pasti dua-duanya heads jadi mau ngelempar kayak gimana pun keluarnya pasti heads jadi mungkin nggak ini sebenarnya keluarnya dari heads atau tails intuitively kita akan bilang bahwa model ketiga ini nggak mungkin karena kita melihat bahwa ini tuh 0, 0 ini 1 jadi ini bisa diabaikan dulu kita lihat dulu perhitungannya kira-kira seperti apa ya nah yang kita mau modelkan sebetulnya adalah likelihood atau probability melihat data tersebut jika diketahui modelnya apa modelnya adalah distribusi dengan nilai parameter tertentu jadi ini adalah hasil perkalian dari peluang yang menghasilkan titik dalam datanya jadi kita mau memodelkan si data ini kalau dengan model pertama seberapa mungkin sih dari model kedua seberapa mungkin dari model ketiga seberapa mungkin kira-kira kayak gitu nah cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan setiap observasinya peluangnya berapa given model yang kita tetapkan nah ini adalah lambang produk pi besar ini adalah lambang produk jadi kalau biasanya pakai sum tadi dijumlakan kalau ini dikali setiap nilainya dikali kalau yang datang dari computer science mungkin familiar dengan for i in in something gitu ya misalnya range-nya berapa kalau saya pakai python misalnya range-nya n gitu misalnya terus nanti misalnya ini prod prod-nya sama dengan 1 kemudian prod dikali sama dengan x ke i gitu misalnya atau probability dari x ke i ini algoritma ini sama kayak perhitungan ini kira-kira bentuknya seperti itu nah disini sebetulnya ada dua asumsi yang kita tetapkan sehingga kita bisa dapat nilai yang di kanan ini yang pertama adalah independent artinya lemparan koin pertama atau proses yang pertama tidak mempengaruhi proses yang kedua atau lemparan koin yang pertama tidak akan mempengaruhi keluaran dari lemparan koin yang kedua itu asumsinya itu independen bagian independennya karena dia tidak mempengaruhi satu sama lain sehingga probability of x1 given m itu bisa langsung dikali dengan probability x2 given m ya ingat di joint distribution kemarin kalau misalnya ternyata ada hubungannya x1 dengan x2 maka x1 x2 given m itu bisa dimodelkan sebagai probability of x1 given x2 koma m kemudian probability of x2 given m gitu ya kira-kira seperti itu tapi karena dia independent kita anggap independent satu sama lain jadi nilainya berubah menjadi x1 given m dan px2 given m sudah bagian ininya hilang akhirnya kita menganggap independent gitu ya atau ya intinya kalau dia independent bisa dikali lah satu sama lain kan idenya seperti itu biasanya kemudian yang kedua adalah identically distributed identically distributed artinya tadi kan kita punya 20 ya datanya 20 data points ini di-generate dari satu proses yang sama satu distribusi yang sama gitu ya jadi mau data pertama ini x1, x2, x3 dan seterusnya sampai nanti x ke 20 gitu ya semua di-generate dari data yang sama gitu semua mengikuti x bernuli kemudian nanti parameternya theta nah theta nya apa itu yang disesuaikan sama nilai ini nanti gitu ya jadi sebetulnya d disini itu mewakili nilai x1, x2, x3 dan seterusnya sampai x ke n ini ya ini si d itu sebenarnya ini m itu nanti mewakili distribusinya apa gitu jadi kalau disini kasusnya m adalah distribusinya bernuli kemudian parameternya adalah theta nah hipotesis kita tadi mewakili nilai theta nya berapa yang harus dipakai jadi kalau dalam kasus tadi nilai theta nya bisa bermacam-macam saya coba lanjut dulu ya biar kelihatan kebayang sorry jadi kalau misalnya kita punya datanya seperti yang di atas tadi likelihood of data nya itu adalah n1 atau jumlah satunya berapa gitu kalau dilihat disini angka satunya itu ada 11 banyaknya eh sorry 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jadi n1 nya itu ada 9 kemudian n0 nya adalah jumlah 0 nya di dalam datanya ada berapa banyak atau n0 nya ada 11 jadi kan jumlahnya 20 dan n nya adalah 20 jadi itu yang kita sudah punya nah kemudian kalau kita mau hitung likelihood nya jadi likelihood yang tadi data given model nya itu adalah produk untuk saat i sama dengan 1 sampai m probability dari xe given m jadi sebetulnya kalau kita hitung ini adalah probability yang pertama ini probability x1 given m nya berapa probability x2 given m nya berapa dan seterusnya dikaliin semua nah kalau kita lihat sebetulnya kan ada yang berulang ya disini x1 ini x4 juga nilainya 1 jadi yang kita lihat sebetulnya ini akan sama benduk ini akan sama dengan probability keluarnya 1 sebanyak n dipangkatin sebanyak n 1 kali gitu ya kalau misalnya gini lah kalau kalian punya 2 x 4 eh sorry 2 x 3 x 2 x 3 x 3 itu kan sama kayak 2 pangkat 2 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 nah disini kasusnya adalah 1 pangkat berapa 0 pangkat berapa gitu tapi ini bukan 1 0 ini berubah menjadi probability dari 1 probability dari 1 given m nya ini probability dari 0 given m nya kira-kira seperti itu ya jadi bentuknya adalah seperti yang di sini nah probability probability 1 nya apa berarti nanti ini theta probability 0 nya adalah 1 minus theta jadi ini akan berubah menjadi theta pangkat n 1 1 minus theta pangkat n 0 gitu ini untuk melihat likelihoodnya likelihood itu adalah probability of seeing the data given the model sekali lagi ini adalah probabilitas artinya semakin besar nilainya semakin mungkin terjadi semakin mungkin kita melihat data ini berdasarkan model yang kita asumsikan gitu artinya seperti itu likelihood itu ya maka dengan model pertama likelihoodnya dari model pertama itu adalah setengah pangkat 20 karena kan tadi model yang pertama bilang bahwa dari fair coin fair coin ketika satunya itu adalah head kemudian 0 nya itu adalah tails dan ini fair coin atau sebetulnya kita bilang bahwa X mengikuti distribusi bernuri dengan parameter 0,5 jadi di sini theta nya sama dengan 0,5 karena dia sama nilainya theta nya sama dengan 0,5 maka 1 minus theta nya itu kan juga 0,5 karena 1 minus theta nya 0,5 berarti ini semua ini si 20 data points ini jadi 0,5 pangkat 20 sama aja kayak mengalihkan 0,5 pangkat 20 atau ini aslinya adalah 0,5 pangkat 9 dikali dengan 0,5 pangkat 11 yang sebenarnya sama dengan 0,5 9 tambah 11 atau 0,5 pangkat 20 gitu kira-kira itu bagian yang pertama model yang pertamanya model yang kedua kita bilang bahwa tadi kalau dia kita ngelempar dadu kalau keluarnya 1 baru dianggap sukses atau ini saya gagal ini sukses suksesnya gagalnya kalau keluarnya adalah 2, 3, 4, 5, 6 atau sisanya jadi ketika 2, 3, 4, 5, 6 ini dianggap gagal artinya kalau kita ngeanggap dadunya juga setimbang peluang suksesnya itu adalah 1 per 6 peluang gagalnya itu adalah 5 per 6 atau tetanya sama dengan 1 per 6 sehingga 1 minus tetanya tadi adalah 5 per 6 gitu ya jadi kita bilang model yang pertama ini bilang bahwa ini mengikuti distribusi bernuli dengan parameter 0,5 yang kedua bilang bahwa X mengikuti distribusi bernuli dengan parameternya adalah 1 per 6 gitu sehingga hasilnya adalah likelihoodnya adalah 1 per 6 pakat 9 5 per 6 pakat 11 hitung punya hitung dapatnya yang ini gitu ya nah model yang ketiga bilang bahwa kita punya koin tapi dua-duanya heads jadi dua-duanya nilainya kalau kita di Indonesia koinnya dua-duanya angka atau dua-duanya gambar dua-duanya gambar burung Garuda bisa boleh terserah bahasanya gimana tapi dia itu yang kita agak sebagai heads artinya disini X mengikuti distribusi bernuli dengan parameternya adalah dua-duanya heads kan tadi parameternya adalah 1 jadi tetanya sama dengan 1 untuk yang model ketiga sehingga 1 minus tetanya nilainya 0 berarti 1 pangkat 9 dikali dengan 0 pangkat 11 sehingga hasilnya adalah 0 artinya data tersebut tidak mungkin di-generate dari model ketiga sekali lagi saya ulang karena model ketiga bilang bahwa dua-duanya heads coinnya kita mengasumsikan bahwa data tersebut di-generate dari model yang dua-duanya heads atau coin yang dua-duanya heads maka tidak mungkin asumsi yang ketiga atau model yang ketiga meng-generate data yang di atas nah disini sebetulnya kita sudah bisa membandingkan berarti nilai M1 probabilitasnya likelihood dari M1 itu lebih besar daripada likelihood dari M2 jadi model pertama lebih mungkin menjelaskan datanya daripada model kedua kira-kira seperti itu sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak kalau cukup jelas saya lanjut dulu ya jadi dari sini sebetulnya kan ini kita bisa nyobain berbagai macam model jadi kalau kita melihat data seperti yang di atas gimana caranya kita nyobain model yang paling mungkin menjelaskan data tersebut model seperti apa yang menjelaskan data di atas jadi coba berbagai model M yang bisa memaksimalkan nilai likelihoodnya memaksimalkan peluang untuk melihat data tersebut mengobservasi data tersebut itu yang kita sebut sebagai maximum likelihood estimation jadi kita mau cari model yang bisa menjelaskan datanya paling benar atau probabilitas melihat datanya paling besar given model yang kita mau dapatkan nah di kasus bernuli tadi likelihoodnya itu adalah produk dari I sama dengan 1 sampai ke N kemudian teta XI 1 minus teta 1 minus XI cara menghitungnya seperti itu tapi kan gak mungkin kita nyobain semua nilai teta yang mungkin nilai tetanya dari 0 0,1 0,001 0,2 0,23 0,4 0,49 mana yang paling tepat gak mungkin nyobain semuanya nah gimana caranya kalau gitu dapatkan nilai teta yang akan memaksimalkan likelihoodnya atau memaksimalkan probability kita melihat data tersebut nah ini bisa bisa didapatkan dengan menggunakan materi yang kalian mungkin udah familiar ketika di SMA dulu mencari titik maksimum dari sebuah fungsi kalau kalian ingat dulu mungkin pernah belajar ketika kita punya fungsi FX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C gitu misalnya terus kita mau mencari titik maksimum dari fungsinya dimanakah titik maksimum dari fungsi ini apa yang dilakukan ada ingat yang biasanya dilakukan adalah cari turunan pertama set sama dengan 0 betul jadi yang dicari adalah FX kemudian ini set sama dengan 0 atau dalam kasus yang di atas persamaan kuadratnya berarti ini 2AX plus B sama dengan 0 nanti X sama dengan minus B per 2A jadi kalau kalian dulu SMA pernah belajar ada minus B per 2A rumus singkatnya itu sebenarnya datangnya dari sini jadi turunan pertamanya set sama dengan 0 terus nanti baru kita masukin minus B per 2A ke nilai FX-nya sehingga kita akan mendapatkan titik X,Y yang itu adalah titik balik maksimal atau titik balik minimalnya sama kasusnya kalau di sini jadi yang kita mau adalah mencari nilai parameter dari distribusinya yang bisa menjelaskan datanya atau memaksimalkan fungsi likelihood ini ini kan fungsi fungsi likelihood cari nilai parameter teta yang bisa maksimalkan fungsi likelihood ini gimana caranya ada beberapa trik yang perlu dilakukan sebelum kita bisa dapetin turunan pertamanya supaya perhitungannya lebih mudah kalau kalian ingat kalau misalnya kalian punya fungsi kayak tadi gitu ya FX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C gitu ini kan enak karena kita turunin ininya dulu terus turunin ininya terus turunin ininya gitu ya turunin AX kuadratnya terus turunin BXnya terus turunin Cnya gitu jadi F aksen X-nya adalah turunan dari AX kuadrat itu apa? 2AX ditambah turunan dari BX apa? B turunan C apa? 0 gitu ya jadi ini tambah 0 sebetulnya nah ini enak karena dijumlahkan saja gitu tapi yang di bawah ini semua perkalian karena kita pakainya produk di depan terus gimana dong caranya? supaya memudahkan kalau dari produk gimana caranya supaya menjadi penjumlahan adalah dengan menerapkan fungsi logaritma gitu ya jadi triknya adalah menerapkan fungsi logaritma jadi bukan mencari nilai likelihoodnya jadi bukan mencari LM-nya tapi ini kita ubah menjadi log dari LM-nya log dari likelihoodnya kenapa likelihood bisa dipakai? pertama tadi triknya adalah supaya mengubah produknya menjadi sum menjadi penjumlahan yang kedua adalah logaritma itu menjamin bahwa titik maksimumnya itu akan sama jadi kalau kalian gambar ya misalnya fungsinya seperti ini ini adalah X kemudian ini adalah FX-nya gitu kalau digambar kalian punya garis seperti ini anggaplah seperti itu garisnya kalian cari logaritmiknya dia naiknya lebih pelan tapi titik maksimalnya akan sama ini yang X ini adalah yang log X jadi istilahnya adalah dia selalu naik selalu tidak turun sorry dia konsisten tidak turun artinya titik balik titik maksimumnya itu akan sama dengan kalau kita terapkan fungsi log itu tidak mengubah titik maksimumnya di mana sehingga kita bisa pakai fungsi log X properti yang bagus dari fungsi log X itu adalah kalau kalian punya log AB itu akan sama dengan log A plus log B ini propertinya yang kita punya dari logaritma sehingga pakai logaritma kesini yang di bawah ini akan mengubah yang tadinya produk kalau kita jadikan log produk log produk dari X misalnya XI ini I sama dengan 1 sampai N misalnya begini contohnya maka ini berubah menjadi sum I sama dengan 1 sampai N dari log X ke I jadi lognya masuk ke dalam kemudian ini tinggal dijumlakan karena udah tinggal dijumlakan ya cari aja turunannya apa jadi lebih mudah kan karena kita bisa cari turunan log A cari turunan log B kayak gitu bisa masing-masing dikerjain sementara kalau produk kalau kalian ingat dulu ketika mencari turunan dari misalnya X kali E pangkat X ini kan dianggap sebagai U ini dianggap sebagai E terus turunannya misalnya ini F X F X sama dengan ini maka F aksen X nya itu adalah U aksen V ditambah V aksen U jadi harus dipecah dulu seperti itu kasusnya tapi kalau sudah penjumlahan kita turunin log A nya turunin log B nya atau disini turunin X log X 1 turunin log X 2 log X 3 dan seterusnya kira-kira seperti itu ya itu triknya jadi kita bukan mencari nilai likelihoodnya tapi mencari log likelihoodnya nah terus baru cari turunan partial pertamanya dan atur sama dengan 0 kira-kira seperti itu jadi fungsi yang tadi kalau kita mau gambarkan log likelihoodnya dari model tersebut itu adalah log dari produk I sama dengan 1 sampai ke N kemudian theta ini X ke I dan 1 minus theta maka 1 minus X ke I karena ini log produknya kita bisa buang taruh aja depan dulu ini sum I sama dengan 1 sampai N dan ini log dari theta X I kemudian ini 1 minus theta 1 minus X I ingat tadi bahwa log AB itu sama dengan log A plus log B berdasarkan identitas tersebut ini kan kita bisa anggap sebagai A ini dianggap sebagai B berarti ini adalah sum over I sama dengan 1 sampai N ini dipisah jadi ini log theta X I ditambah dengan log 1 minus theta pangkat 1 minus X I gitu ya nah identitas yang lain atau properti yang lain dari logaritma yang perlu kalian ingat mungkin adalah log A pangkat B itu sama dengan B log A jadi B dikali dengan log A pangkatnya turun jadi bagian yang ini sekarang bisa diturunin karena kita pakai logaritma jadi sum I sama dengan 1 sampai ke N terus ini adalah X I log theta ditambah dengan 1 minus X I log 1 minus theta gitu ya nah yang kita mau cari adalah M ini kalau dalam kasusnya bernului M ini adalah theta jadi kita mau mencari likelihood L nya dari theta log likelihood dari theta fungsi ini yang sekarang kita mau turunkan jadi sum over I sama dengan 1 sampai ke N terus X I log theta ditambah dengan 1 minus X I ini adalah log 1 minus theta gitu ya kira-kira seperti itu nah kalau dari sini sebetulnya kalau kalian ingat kalau misalnya F X adalah log X maka F aksen X itu adalah 1 per X ini identitas yang lain yang perlu kalian ingat ya artinya di sini sebetulnya karena dia tergantungnya terhadap theta dan kita mau mencari do L do theta berarti ini berubah menjadi sum over I sama dengan 1 sampai N depannya gak berubah karena kan penjumlahan ya jadi gak berubah ini adalah X I per theta sorry ini ditambah dengan 1 minus X I per 1 minus theta tapi ingat bahwa ini ada minus theta nya jadi harus dikeluarin minusnya sehingga bagian yang ini bukan plus tapi ini menjadi minus gitu ya ini saya coba cari turunannya dulu biar kalian kebayang kebelakangnya gak akan saya turunin begini semuanya saya akan kasih hasil akhirnya aja tapi biar kebayang dulu prosesnya gitu ya dari sini kalian akan dapat bahwa ini adalah I sama dengan 1 sampai N untuk X I per theta ini 1 minus X I 1 minus theta X I kan nilainya adalah 1 atau 0 kalau misalnya kalian punya 20 jadi N nya ada 20 tadi ya terus kemudian ada 9 N satunya ada 9 dan N 0 nya ada 11 sum over I sama dengan 1 sampai N untuk X I itu kan berarti sama dengan jumlah N satunya berapa ya betul gak karena 0 nya kan kalau jumlahnya 0 tambah 0 kan 0 jadi kalau kita tadi punya datanya banyak gitu ya misalnya 1 0 ini anggap aja 3 eh gini lah berapa jumlahnya X I untuk 5 data ini ya berarti 4 kan ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini nilainya 4 berarti sebetulnya bagian yang ini ini bisa diubah menjadi N 1 per theta gitu ya terus bagian yang ini karena ini 1 minus X I berarti kan kalau tadi X I adalah jumlah satunya 1 minus X I adalah jumlah 0 nya berapa gitu berarti ini adalah N 0 per 1 minus theta ya sehingga kita punya sampai sini dulu oke bahwa N minus 1 per theta dikurang N 0 1 minus theta gitu ya baru ini kita buat set sama dengan 0 setelah kita set sama dengan 0 kita akan tahu bahwa N 1 per theta itu akan sama dengan N 0 per 1 minus theta atau kalau kita kali silang gitu ya N 1 1 minus theta akan sama dengan theta dikali dengan N 0 kira-kira gitu berarti N 1 dikurang N 1 theta itu akan sama dengan N 0 theta dipindahin jadi kalau kita pindahin nanti ke atas ini ya biar lebih kebayang kalau kita pindahin berarti nanti N 1 sama dengan N 0 ditambah N 1 dikali dengan theta gitu ya ini dipindahin kemudian theta-nya dikeluarin sehingga theta-nya nilainya adalah N 1 per N 0 plus N 1 ini apa sih udah selesai sampai sini theta-nya adalah N 1 per N 0 plus N 1 ini apa sebetulnya N 1 per N 0 plus N 1 artinya sebetulnya adalah theta-nya yang paling mendekati adalah jadi nilai theta yang akan memaksimalkan probabilitas melihat datanya adalah jumlah satunya dibagi dengan jumlah datanya berapa ya kan tadi N 0 tambah N 1 kan itu sama dengan N-nya berapa sorry ini satu ya N-nya berapa jadi kayak kita bilang N 1 per N atau berapa banyak angka satunya dari semuanya sehingga kalau kita punya tadi kasusnya adalah N 1-nya ada 9 dan N 0-nya ada 11 maka peluang theta-nya yang akan memaksimalkan nilai likelihood-nya adalah 9 per 9 plus 11 atau 9 per 20 ini nilai theta jadi X itu mengikuti distribusi Bernoulli dengan ini 9 per 20 nilai inilah yang akan memastikan bahwa likelihood-nya paling besar jadi ini yang disebut sebagai maximum likelihood estimation gitu jadi berdasarkan datanya sebetulnya nilai theta-nya berapa sih gitu udah itu doang yang dijelaskan jadi kalau tadi kan judulnya adalah kita mau coba-coba nih beberapa kita coba kalau misalnya ternyata datanya di-generate dari coin setimbang jadi equal probability setengah-setengah atau dari lemparan dadu berarti theta-nya 1 per 6 kalau tadi ini berarti Bernoulli parameternya adalah setengah ini Bernoulli parameternya adalah 1 per 6 karena suksesnya kalau ini adalah Bernoulli dengan parameternya adalah 1 kita tahu tadi bahwa model ketiga itu tidak mungkin meng-generate data yang di atas probability-nya 0 yang 2 yang di atas yang model 1 lebih mungkin daripada model kedua tapi model apa yang paling mungkin model yang paling mungkin adalah ketika theta-nya itu adalah N1 per N atau tadi adalah 9 per 20 gitu ya gambarannya kira-kira seperti itu atau ini kira-kira 0,45 jadi kita mengasumsikan datanya mengikuti distribusi tertentu terus nanti kita membandingkan antara satu distribusi dengan distribusi lain mana sih yang paling mungkin menggambarkan datanya kira-kira kayak gitu yang kita pengen cari sebetulnya ini akan berlaku untuk banyak distribusi yang lain yang kita lihat ke belakang cuman sekali lagi saya bilang turunan ini hanya saya jelaskan di bagian yang awal ini biar lebih kebayang dulu prosesnya gimana ke belakangnya saya kasih hasil akhirnya aja kira-kira masih memiliki estimation-nya nilainya bisa didapatkan dengan solusi tertutup kayak tadi kalau kayak tadi kan contohnya theta-nya ini bisa dicari dengan N1 ini theta-head ya jadi estimasi dari nilai theta yang terbaik adalah N1 plus N0 1 per N1 plus N0 ini untuk bernuli kalau untuk binomial nanti misalnya untuk distribusi normal atau gaussian untuk kuasong itu akan lain lagi gitu kira-kira oke jadi itu ya tadi kalau kita udah cari MLI-nya nilainya adalah 0,45 dan bernuli MLI itu theta-head sama dengan N1 per N0 plus N1 oke kira-kira bernuli dipakainya seperti itu tapi yang lebih menarik nanti adalah di binomial bagaimana contohnya apa sih yang kita mau pakai apa yang kita mau lihat sebelum ke sana ada yang mau ditanya dulu ada yang masih kurang jelas cukup jelas sejauh ini saya lanjut ya jadi distribusi binomial dipakai untuk apa kasusnya adalah kalau distribusi binomial kita bukan cuma punya parameter probability suksesnya berapa tapi kita punya N number of trials gitu ya jadi jumlah percobaannya itu termasuk ke dalam parameter dari distribusinya jadi contohnya adalah kita ngelempar koin setimbang sebanyak 20 kali kalau tadi kasusnya peluang suksesnya sekian terus kita coba generate sekian data terus kita mau lihat ini sebenarnya nilai parameternya berapa sih nah kalau di sini kasusnya adalah kita ngelempar koin setimbang sebanyak 20 kali berapa peluang muncul gambar 10 kali terus kemudian pertanyaan yang lain misalnya contohnya kita ngelempar koin lagi 20 kali tapi kali ini muncul dengan koin yang bias tanya 0,2 sebagai kemunculan suksesnya berapa peluang munculnya gambar 10 kali atau pertanyaan yang lain contohnya berapa peluang minimal ada satu kemunculan gambar ini nanti bisa dijadikan dalam bentuk soal yang lain misalnya kalau di sini suksesnya adalah ngelempar koin suksesnya yang lain misalnya adalah berapa peluangnya penyakit ini menyebar itu bisa jadi ada N jumlah orang di populasi peluang seorang terinfeksi itu sekian persen berapa peluangnya kemudian sekian banyak orang yang akan terinfeksi atau expected value-nya berapa yang rata-rata yang akan terinfeksi itu berapa misalnya atau peluang suksesnya bisa juga tadi impression misalnya menunjukin iklan ke N orang kemudian peluang ngekliknya itu sebenarnya sekian kira-kira jadi berapa sih peluangnya akan ada K orang yang melihat minimal K orang yang melihat bisa kayak gitu gambarnya nah itu yang dijawab dengan binomial hubungannya memang dekat sekali dengan bernuli makanya materinya disatukan terus kemudian berapa kali kemunculan gambar yang Anda harapkan misalnya itu expected value jadi itu yang kita mau coba kerjakan nah sebelum ke sana kita coba bahas definisinya dulu jadi distribusi binomial itu adalah N percobaan bernuli independen jadi mirip seperti yang kita lakukan tadi tapi sekarang N nya sudah di set kemudian kita mau lihat berapa probability nya X nya lebih dari 3 gitu misalnya atau X nya lebih dari 5 gitu dan seterusnya distribusinya menunjukkan jumlah kemunculan 1 kemunculan suksesnya gitu ya dan X nya itu nilainya atau support nya dari distribusi binomial itu adalah dari 0 sampai N jadi X itu support nya adalah dari 0 sampai N di luar ini nilainya 0 jadi kalau mau dilihat sebetulnya ini juga piecewise kayak tadi nah ini bisa dibagi 2 0 elsewhere elsewhere ini ketika X nya di dalam 0 sampai N gitu ya implicitly sebetulnya tertulisnya seperti ini cuman biasanya kita buat lebih mudah jadi hanya seperti ini saja yang dilihat nah tadi bagian ininya kan kita sudah lihat teta pangkat R itu artinya berapa banyak suksesnya N minus R berarti berapa banyak gagalnya kalau ini tadi ada misalnya tadi contohnya kita ngelempar 20 kali kemudian suksesnya yang kita harapkan ada 9 berarti gagalnya atau N minus R nya adalah 11 N minus R nya adalah 11 berarti ini teta pangkat 9 1 minus teta pangkat 11 bagian ininya kan sama kayak tadi ya nggak beda gitu interpretasinya juga begitu karena dia independent percobaannya jadi bisa langsung dikalikan terus kenapa ada bagian depannya ini kenapa ada kombinasi N R N choose R nya N choose N R ini kalau lupa ini adalah N choose R jadi dari N kita pilih R atau ini sama dengan N faktorial per N minus R faktorial dikalikan dengan R faktorial kalau lupa kombinasi ini rumusnya terus apa yang mau digambarkan disini kenapa ada ini disini karena di distribusi binomial yang kita pedulikan cuman berapa kali sih jumlah suksesnya jadi yang dipedulikan kalau tadi kasusnya adalah kita ngeliat datanya seperti itu kalau disini yang ditanyakan adalah berapa kali jumlah suksesnya jadi kita ngelempar kasusnya kayak tadi contohnya saya ngelempar koin setimbang 20 kali berapa peluang muncul gambar 10 kali atau kalau misalnya saya seberhanakan saya ngelemparnya 5 kali kemudian berapa peluangnya dapat 3 gambar 3 heads gimana caranya dapat 3 heads itu kan sebetulnya bisa 1-1-1-0-0 bisa 1-1-0-0 eh sorry 1 bisa 1-1-0-0-1 atau 0-0-1-1-1 itu boleh manapun itu boleh bisa ini bisa ini bisa ini bisa ini terserah jadi ini tinggal ditukar-tukar aja urutannya tapi yang jelas kita melihat ada 3 1 di sini ini ada 1, 2, 3 1, 2, 3 ini ada 3 lagi jadi bagian yang depan itu hanya menjelaskan berapa banyak urutannya yang mungkin yang jumlahnya tetap 3 ini bisa dihitung dengan rumus kombinasi ternyata jadi berapa peluangnya kita menemukan bahwa ada 3 kali sukses kalau misalnya ternyata X mengikuti distribusi binomial dengan 5 lemparan dan kita peluang suksesnya adalah 0,5 dalam kasus yang tadi pemodelannya seperti itu jadi kalau kita kembali ke sini dulu kita mau lihat masalahnya ini adalah koin simbang implicitly dia bilang bahwa tetanya sama dengan 0,5 atau probability suksesnya 0,5 sebanyak 20 kali N nya sama dengan 20 berapa peluang muncul gambar 10 kali berarti pertanyaan yang pertama itu adalah peluang X nya sama dengan 10 berapa kalau misalnya ternyata X nya mengikuti distribusi binomial binomial itu NP atau N theta N nya adalah 20 theta nya adalah 0,5 gitu oke nah yang kedua ya tinggal diubah aja pertanyaannya apa disini sama peluang munculnya gambar 10 kali berarti pertanyaannya tetap PX nya sama dengan 10 yang berubah adalah theta nya jadi ini yang nomor 2 itu adalah X mengikuti distribusi binomial dengan parameternya adalah tidak lagi ini nya tetap 20 yang depan tetap 20 tapi theta nya menjadi 0,2 ya kira-kira seperti itu nah terus berapa peluang minimal ada satu kemunculan gambar asumsikan misalnya seperti yang di atas soal nomor 2 kita anggap bahwa theta nya sama dengan 0,2 misalnya minimal peluang minimal muncul satu gambar berarti peluang X nya lebih besar sama dengan 1 yang di bawah berapa kali kemunculan gambar yang anda harapkan berarti ini adalah expected value dari X udah ini sama dengan something ini yang kita mau hitung ini yang kita mau hitung kira-kira cara mengerjakannya seperti itu nah ini beberapa catatan yang perlu diketahui biar ringkas aja bahwa X itu mengikuti distribusi binomial al n theta ini cara menuliskannya seperti ini atau kayak tadi kadang menulisnya X binomial n theta atau kadang ada yang menuliskannya suka X mengikuti bin n p ini sama aja hati-hati kalau misalnya pakai P karena tadi ada probability yang di depan ada P yang sebagai parameter biar gak tukar-tukar saya pakai theta biar lebih jelas kemudian expected value dari X itu adalah n dikali dengan theta ini bisa kalian turunkan dari rumus yang tadi expected value dari X itu adalah sum over X FX PX dengan FX nya adalah X kalian bisa dapat ini variansinya adalah n theta 1 minus theta kalau kalian lihat bagian ininya mirip ya sama variansi dari Bernoulli kalau ini itu kan sama dengan variansi dari X untuk X nya mengikuti distribusi Bernoulli cuma sekarang dia ada n nya di depan jadi kalian sebetulnya bisa nurunin ini dari distribusi Bernoulli variansi distribusi Bernoulli kemudian dikalikan dengan n karena n percobaan yang perlu di garis bawah adalah yang ini bahwa Bernoulli teta itu sama dengan binomial distribution dengan n sama dengan 1 satu percobaan binomial satu percobaan Bernoulli itu adalah binomial distribution dengan n nya 1 dan teta ini sama nilainya persis sama gitu nah nah kira-kira kalau diilustrasikan seperti ini nilainya ingat bahwa nilai X yang mungkin jadi probabilitasnya baru terdefinisi kalau X nya itu ada di antara nilainya 0 sampai ke N jadi kalau N nya 20 gak mungkin nilainya tidak probabilitasnya pasti 0 kalau jumlah suksesnya adalah 21 atau misalnya minus 1 atau minus 2 itu 0 pasti nilai probabilitasnya dia hanya terdefinisi nilai probabilitasnya antara 0 sampai 20 nah pengaruh nilai tetanya ya terhadap terhadap probabilitasnya seperti ini jadi ini adalah PX nya ini sungguh PX nya ini adalah X nya kalian bisa lihat seperti itu kalau tetanya 0,2 berarti yang paling mungkin adalah 4 disini kasusnya probabilitasnya paling besar untuk dapat 4 sukses kalau peluang suksesnya adalah 0,2 dan perhatikan bahwa kalau disini kasusnya ini nilainya adalah sama dengan expected value dari X ini juga sama kalau kalian lihat yang merah itu tetanya 0,5 20 kalau kalian ingat tadi expected value dari X untuk distribusi binomial itu adalah N kali theta 0,5 kali 20 itu kan 10 dan ini adalah expected value dari X ini juga sama nilai yang paling mungkinnya kalau yang ini adalah expected value dari X juga ini 14 nilai yang paling mungkin yang paling tinggi kan artinya yang paling mungkin probabilitasnya ini yang paling tinggi probabilitasnya juga adalah 10 ini yang paling tinggi probabilitasnya juga adalah 4 ini ya 4 10 dan 14 apakah expected value selalu yang probabilitasnya paling tinggi enggak juga di distribusi yang lain enggak seperti itu tapi di kasus binomial seperti itu nilai modusnya atau probabilitas yang paling tingginya itu adalah sama dengan nilai expected value itu kira-kira oke jadi berapa peluangnya nanti X nya sama dengan 2 kalau misalnya 0,2 sampai 20 ya kayak gini bentuknya peluang nilainya keluarnya 0 kecil kemudian kalau 1 lebih besar 2 lebih besar lagi 3 lebih besar lagi 4 paling besar kemudian peluang munculnya 5 lebih kecil 6 lebih kecil 7 lebih kecil dan selesnya setelah kesini sebetulnya virtually 0 lebih 0 atau kecil sekali ada yang mau ditanya enggak sampai sini ada yang kurang jelas enggak jadi ini sebetulnya dekatnya dengan contoh tadi misalnya kita punya kasusnya adalah saya menunjukkan iklan di facebook iklannya ditunjukkan ke seribu orang dari pengalaman saya tahu bahwa probabilitas di kliknya iklan tersebut adalah 0,3 atau 30% pertanyaannya nanti berapa expected value-nya berapa sih orang yang akan melihat ya berarti expected value dari X nya disini adalah tinggal dikali aja 30% dikali dengan seribu atau ini 300 orang expected-nya ada sekitar 300 orang yang melihat atau kalau mau dihitung biasanya nanti kan kita melaporkannya dengan expected value kemudian plus minus standar deviasi dari X itu juga bisa jadi yang kan kita melihat nilai yang paling mungkin karena ini nilai tengahnya yang paling mungkin terus kita lihat di sekelilingnya plus minus sekian 300 plus minus sekian nilainya yang paling mungkin probabilitasnya berapa nah dari sini kita juga bisa ngitung CDF nya jadi kita bisa jumlahin saja kalau di probabilitas yang diskret seperti ini kita bisa langsung menjumlahkan berapa sih probabilitasnya nilainya antara 3 sampai 5 ya dijumlahin aja semua probabilitas X sama dengan 3 ditambah probabilitas X sama dengan 4 ditambah probabilitas X sama dengan 5 ini jumlahkan semua terus dapat oh nilainya antara 3 sampai 5 itu adalah jumlah dari ini tambah ini tambah ini udah gitu kira-kira ada yang mau ditanyakan gak sampai sini ada yang masih kurang jelas di kasus ini sebetulnya kita bilang bahwa peluangnya itu fix gitu ya probability suksesnya itu fix probability suksesnya pasti 0,2 probability suksesnya pasti 0,5 kalau di kasus ini kan theta 0,2 theta 0,5 atau theta 0,7 nanti kita ketika belajar yang lebih advance bisa juga memodelkan bahwa ternyata nilai parameternya pun bisa mengikuti distribusi tertentu jadi belum tentu fix saya gak tahu nilai peluang suksesnya berapa ya anggaplah antara 0,2 sampai 0,4 20 sampai 40 maka nanti peluang suksesnya juga akan berbeda sesuai dengan nilai theta nya berapa itu yang nanti kita kenal dan ini sering sekali dipakai kalau di industri di startup kalian mungkin kenal dengan istilah A-B testing A-B testing ini salah satu cara melihatnya untuk menghitung apakah A lebih baik dari B itu akan memanfaatkan distribusi binomial ini dan satu distribusi lain yang memanfaatkan binomial ini yang disebut sebagai beta distribution beta distribution tapi ini nanti ini agak advance nanti di beberapa sesi kedepannya kalau masih berlanjut akan saya jelaskan tapi at least dari sini dulu startnya nah kalau kalian merasa ini saya udah ngerti atau belum ya coba kerjain dulu soal latihan yang saya pernah share di twitter nanti akan saya retweet saya akan share lagi silahkan dicek soal latihannya kerjakan bagian yang mudah jadi soal latihan itu saya bagi tiga ada yang mudah ada yang sedang ada yang sukar coba kerjain bagian mudahnya dulu coba hitung kira-kira udah bisa dapetin belum angkanya berapa jawabannya berapa kalau bingung nanti silahkan tanya lagi gitu ya so ada yang mau ditanya gak sejauh ini materinya hari ini sebetulnya sampai sini aja kita nanti akan bergerak lagi lebih lanjut ke depannya tapi yang jelas tadi saya udah bahas tentang distribusi uniform ini kalau semuanya equally probable atau equally probable karena dikulisnya kemudian kita udah bahas distribusi bernuli dan maximum likelihood estimation gitu ya bahwa kalau datanya seperti itu model apa yang menjelaskan data tersebut gitu nah terus kemudian kita bergerak dari bernuli ke binomial yang dianggap sebagai bernuli proses atau end bernuli trials ya dan kita tadi udah membahas tentang MLE atau maximum likelihood estimation atau mencari nilai parameter ini kan nilai-nilai parameternya berapa yang akan menyebabkan likelihoodnya dari parameter tersebut itu maksimum gitu ya jadi theta height itu sebetulnya adalah argmax dari likelihood functionnya argmax theta dari likelihood functionnya gitu kira-kira ini 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 yang kita cari dalam maximum likelihood estimation ya sampai sini ada yang mau ditanya gak jadi binomial dipakai bernuli binomial dipakai untuk apa intinya cuma ada dua kemungkinan yang sukses atau gagal sukses atau gagalnya apa ya terserah definisinya bisa hidup mati bisa peluang churn churn itu bisa dimodelkan dengan bernuli atau binomial distribution juga gitu ya jadi kalau kalau bernuli bilang bahwa berapa peluangnya orang ini akan churn itu bernuli nah nilai peluangnya yang kita mau cari kalau kita mau bilang dari karena peluang churnnya sekian berapa peluangnya kita dapat sekian orang yang churn dalam seribu orang yang kita kembali lihat misalnya kayak gitu ya peluang churn misalnya atau sukses gagalnya bisa juga didefinisikan sebagai sehat sakit itu bisa peluang suksesnya didefinisikan sebagai apa lagi yang lain yang kalian kepikiran bisa apapun itu sebetulnya gitu ya ngejalanin program akan crash atau enggak itu juga bisa dimodelkan dengan bernuli binomial distribution kayak gini jadi sekali lagi coba kerjain soal hatiannya nanti biar lebih kebayang maksudnya gimana kalau masih bingung silahkan tanya saya nanti ya so ini topik tambahannya kalian bisa coba belajarin sendiri tentang posong geometrik dan negatif binomial tapi saya akan coba bikin sesi-nya ini dulu nanti bahasannya tentang posong distribution minimal kalau memang memungkinkan waktunya kita coba yang geometrik dan negatif binomial tapi geometrik dan negatif binomial itu sebetulnya enggak terlalu susah itu bisa langsung dituruhin dari bernuli kalau kalian udah paham konsepnya bernuli dan binomial geometrik dan negatif binomial itu bisa mengikut dengan mudah posong yang sedikit berbeda yang mungkin kita akan bahas di sesi berikutnya nah ini materi yang bisa dibaca saya sangat menyarankan coba buka Stanford CS109 kalau ingat saya mengusulkan ini terus Stanford CS109 terutama yang slides-nya punya Will Monroe tentang bernuli dan binomial ada linknya kalau mau cari materi saya di mana boleh buka situs saya cari di yi.aliakbars.id disitu saya taruh materi saya boleh dibuka ada link-link yang berguna juga disana yang kalian bisa pakai gitu kira-kira ada yang mau ditanya terakhir sebelum saya tutup kalau enggak ada terima kasih itu aja sampai ketemu di sesi berikutnya selamat menikmati